Halo kalian, apa kabar? Halo, halo, halo. Jangan lupa, Dill. Penyakit, pendatang baru, bersuara luar biasa. Ini muda nih ya. Mudah banget kayaknya ya. Mudah sekali. Tadi pas sebelum cuti nanya, Saya manggilnya ntar om atau kakak ya. Ya, elak. Panggil dia mbah aja ya. Juap banget. Panggil nama aja kan seumuran. Padil, bisa main gitar gak? Gak. Gak bisa main gitar? Tapi kakaknya bisa main gitar ya. Kok kakaknya main gitar? Coba deh, sini deh. Lari, sini. Tapi memang mirip loh. Tapi memang mirip loh. Coba-coba. Ada hubungan apa antara Larry dan juga Fadil? Dia kakak, memang kakak. Fadil, ini Larry. Larry. Kakak. Kamera, kamera, Larry. Nah. Sama ya? Ini kakakku. Sama ya? Kakakku dari kecil. Sama ya? Fadil, bisa ceritain dikit mungkin kamu dari kapan mulai bernyanyi? Mulai bernyanyi itu dari... Dari sejak dalam kandungan? Mungkin. 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 Gak sih? Dari SMP sih. Pertama kali SMP. Karena ikut paduan suara. Dari situ masih ikut jadi paduan suara. Belum jadi penyanyi. Pengen jadi penyanyi solo. Orang mana sih? Orang Indonesia asli Arab. Wah, asli Arab. Wah, gede dong. Apanya? Suaranya, suaranya. Suara orang Arab udah gede-gedein. Lantang, lantang gitu. Kenceng suaranya. Oh, kenceng suaranya. Sebagai penyanyi pendatang baru pasti punya strategi atau apa ya? Penempatan diri di industri musik Indonesia. Kalau kamu lebih... Gue menempatkan diri sebagai penyanyi solo yang mungkin seperti Glenn Fredly atau siapa atau... Itu lebih kemana arahnya? Kalo gue sih lebih lihat perkembangan zaman yang sekarang. Kayak misalnya sekarang itu lebih zaman itu yang akustik-akustik yang easy listening banget. Jadi sekarang gue ikutin trennya yang seperti itu. Tapi kalo kedepannya mungkin yang klimaks-klimaks gitu. Yang terakhir-terakhir itu klimaks. Mungkin gue ikutin juga. Mungkin DM lagi ini sekarang ya? Gue ikutin aja semua. Ikutin aja. Oke ini single pertamanya judulnya ku jatuh hati. Ku jatuh hati. Ciptaan siapa Dil? Ciptaan gue sendiri. Kalo menciptakan lagu gak bisa main gitar tapi menciptakan lagu? Tapi bisa juga. Gimana? Tekniknya gimana kalo? Jadi... Curhat nih jadi. Gak apa-apa. Jadi memang lagu ini kan dibuat karena waktu itu lagi merasakan. Jadi kalo misalnya lagi merasakan kan... Kayak nulis sesuatu kayak nulis dairi kan lebih cepet gitu. Lancar ya? Lancar kan. Nah pas udah selesai... Kok dairinya najong banget ya? Kayak aduh enggak deh kayaknya. Tapi kalo dijadiin lagu mungkin kayaknya... Masuk. Masuk gitu kan. Akhirnya yaudah dia coba di edit-edit lagi. Di edit-edit lagi jadi sebuah kayak lirik lagu. Terus baru hubungin temen yang bisa main gitar. Oke ya. Tolong dong bantuin bikin lagu. Kakaknya. Tapi ini kakaknya. Iya kakakku. Lalu dibantuin. Jadi jadilah sebuah lagu gitu. Oke ini ada artikelnya ku jatuh hati bercerita tentang romansa anak muda saat ini. Ini artikelnya Toto. Konon memang anak muda ini kan selalu jatuh hati. Kadang-kadang seminggu dua kali jatuh hatinya. Banyak sekarang-anak muda sekarang. Jadi ini kisah, maksudnya pribadi ya. Malaman pribadi ya. Katanya pernah manggung cuma dibayar 10 ribu. Iya pernah manggung cuma dibayar 10 ribu. Manggung dimana? Waktu itu ada di salah satu tempat. Kayaknya gak enak nih kalau disebut. Oh saya sebuah tempat. Kayaknya di salah satu tempat itu. Tapi disebut juga gak apa-apainnya kan. Ini kan gak ditayangin juga. Iya ngapain sih. Ini nih kalau misal di Indonesia loh. Oke oke. Terus-terus. Iya jadi. Waktu itu cuma dibayar 10 ribu. Justru malah jadi kayak gak enak gitu loh. Ini dia ngasih beneran. Ngedek gitu kan. Kayak pendiga usah gitu. Iya ngejek atau ini gitu ya. Iya ngejek atau ngasih gitu. Oh iya iya. Kan kita juga kayak. Oh iya udah iya makasih gitu. Cuman gak ngomong apa-apa sih. Berapa lagu waktu itu? Sekitar tiga sampai empat lagu. Berarti satu tiga ribu lima ratus. Satu lagunya. Jangka-jangka panjangnya. Perjananya gimana? Bikin album atau single-single-single. Kalau untuk sekarang project yang lagi ada. Aku bakalan ada album kompilasi. Itu bareng sama Kamasean. Oh iya Kamasean. Sama Barsena. Sama masih ada dua penyanyi lainnya. Jadi dalam album itu satu penyanyi akan nyanyiin dua lagu. Oke. Jadi albumnya itu yang digarap sama Bang Seno. Jadi kita bakalan punya album kompilasi. Oh. Kapan ininya? Rilisnya? Rencananya January, February, March, April. Juli. Juli. Oke. Tepat bertepatan juga pas anak gue lahir insya Allah tuh ya. Ya ya ya. Kalau sukses buat albumnya kalau gitu Fadhil Jaidi. Sukses juga di industri musik Indonesia. Tadi gue denger suaranya. Menjanjikan ini. Untuk politika musik Indonesia ya. Sekarang kita pengen mendengarkan singlenya. Ku jatuh hati yang merupakan curahan hati langsung dari seorang Fadhil Jaidi. Silahkan Fadhil. Sukses sekali lagi. Terimakasih udah mampir Studio Tunay Show. Thank you. Thank you Fadhil ya. Kalau gitu terimakasih sekali lagi buat teman-teman dari PNJ. UPR. Unbrsi Tivali PawTYms negara. Dan juga IAi Nkg Hr mampas. Baap-baapun knight ferryman redester. Vejaran rompes. friends. My own music? Pamid selamat malam selamat ke COVID-19 ini dia Fadhil Jaidi ku jatuh hati. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Kau terdiam ketika kau lihat diriku disini, kau tersenyum padaku, ku ingin mengungkapkan apa yang ku rasa. Aku jatuh hati padamu namun tak bisa, ku kan selalu menunggumu, kan selalu menantimu, tanpa perlu kau tahu. Meski waktu cepat berlalu, angin tetap berhembus disini ku untukmu. Meski kau takkan pernah tahu, ku mencintamu sepanjang hidupku.